salam jumpa kembali di channel cara atasi ya guys kali ini kami akan berbagi terkait penerapan pajak penghasilan kepada seluruh konten kreator YouTube dimana sebenarnya ketentuan bayar sepajak ini hanya berlaku jika video kalian mendapat views dari atau yang nonton dari negara Amerika saja Oke misal kita simulasikan misalnya video bulan ini di channel kalian mendapat 100.000 views nah dari 100.000 views itu ternyata ada 1000 orang yang nonton dari Amerika misal dari 1000 views tersebut menghasilkan $10 nah dari $10 itu baru dikenakan atau dipodong pajak oleh YouTube jadi disini menurut saya pemotongan pajaknya hanya berlaku dari atau jika views yang nonton berasal dari Amerika Amerika saja untuk saat ini nah kemudian dari ketentuan pajak tersebut kalian wajib mengisi formulir informasi pajak di akun Google Adsense kalian dimana paling lambat kalian harus mengisi sampai tanggal 31 Mei 2021 karena jika kalian tidak mengisi formulirnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 maka YouTube akan menghitung untuk memotong seluruh penghasilan dari YouTube kalian bukan hanya dari views yang berasal dari Amerika atau yang nonton dari Amerika saja tetapi bahkan views dari seluruh dunia termasuk Indonesia yang akan diperhitungkan untuk dipotong pajaknya untuk itu disini kami akan berbagi cara mengisi formulir informasi pajak tersebut nah selanjutnya untuk pengisian informasi formulir pajak YouTube kalian kalian mesti login ke akun Google Adsense kalian saat buka akun Google Adsense kalian biasanya sudah ada pemberitahuan terkait ketentuan pemotongan pajak yang ini kemudian kalian klik saja kelola info pajak yang ini lalu klik tambahkan info pajak nah disini ada dua pilihan yaitu perorangan dan non-individu untuk yang non-individu ini menurut saya kemungkinan untuk channel perusahaan atau channel usaha atau sesinisnya yang bukan milik perorangan nah untuk disini saya pilih yang perorangan selanjutnya disini apakah anda warga negara Amerika pilih tidak lalu selanjutnya nah disini ada pilihan w-strip-8 band dan w-strip-8 ecci disini karena saya yang perorangan bukan warga negara Amerika saya pilih yang w-strip-8 band yang ini kemudian kalian klik formulir w-strip-8 band ini kalau sudah terbuka seperti ini kalian isi nama kalian lalu negara pengguna disini saya pilih Indonesia kemudian kalian isi yang bagian tin nah tin ini menurut saya sama dengan NPWP yang ada di Indonesia saran kami sebaiknya kalian isi dengan nomor NPWP yang kalian punya disini jika kalian tidak mengisi dengan nomor NPWP ini kalian akan kena pajaknya sekitar 30% tapi kalau kalian punya NPWP kalian kena pajak hanya sekitar 10% saja nah untuk itu kami sarankan jika kalian serius sebagai konten kreator di YouTube kalian sebaiknya wajib punya NPWP kemudian kalian klik berikutnya kalian isi alamat kalian disini nah di perjanjian pajak ini kalian pilih yes saja kemudian kalian pilih negara yaitu negara Indonesia nah di bagian tarif dan ketentuan khusus kalian klik layanan disini kemudian kalian klik pasal 8 ayat satu kemudian tarif pemotongan pajak kalian pilih yang paling murah seperti ini kemudian kalian pilih disini selanjutnya kalian klik seperti di video seperti ini nah kalau sudah kalian klik berikutnya lalu di bagian sertifikasi kalian isi nama lengkap kalian lalu klik ya seperti ini dan klik berikutnya kemudian aktivitas dan layanan untuk disini saya pilih tidak lalu klik ini selanjutnya untuk yang ini saya pilih yang ini pernah menerima pembayaran AdSense sebelumnya kemudian setelah itu kalian klik kirim kemudian nantinya kalian akan dapat hasil seperti ini ini berarti formulir yang kalian isi sudah disetujui ya guys demikian cara mengisi informasi pajak untuk para konten kreator YouTube yang berasal dari luar negara Amerika demikian video ini semoga bisa memberi banyak manfaat oke guys thank you for watching see next time bye 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 Terima kasih.